Kita serahkan bibit gembili kemarin ke Mbak Waji, lalu yang sekarang ini kita, Mas Bambang ini di Transat. Transat. Sumber Jawa Transat. Sumber Jawa Transat itu masih masuk rejang lebong, masih curup ya. Ngomong-ngomong pernah dengar-dengar gembili? Belum. Belum pernah. Pernah lihat di channel Youtube sang petani. Belum pernah. Nanti kita buka ya. Koyok opot atau bibit gembili itu. Ini diterima dulu. Berarti nanti kalau juga panen, yang lain-lain ambil dari pananan ini. Memang kudusabat. Oh iya memang. Sampai satu tahun, bisa 18 bulan. Tapi ini apa, gembili ibrida apa? Gembili yang dua jengkal, hampir dua jengkal. Oh gembili lah. Oh berarti bukan gembili, gembili yang jaman. Gembili yang hampir dua jengkal. Nanti kita lihat fotonya, ada gambarnya. Begitu ya, ada salam untuk para petani di tempat lain, Mas Bambang. Selamat menanam, kawan-kawan diderati. Amin. Salam petani. Semoga sukses. Ini gembili diserahkan kepada Kang Masih suster Susana, Kang Masih kawan sekelasku. Ini benengnya aku lali. Gembili untuk ditanam di sindang. Di sindang ada Mas Rahmat yang nanam dan Kang Masih Mas Heno. Terima kasih, Rahmo. Nama saya Sigit. Ini mau saya tanam, nanti saya gandakan seperti Tuan Rahmo. Bayarnya begitu, ya. Berikan pada kawan-kawan namu. Kita beri hati untuk tanaman pangan. Sip. Banggol. Diterima. Ang, bapaknya. Sip. Mas Rahmat yang sudah menerima bibit gembili, pertanyaannya untuk Mas Rahmat. Apakah bibit gembili sudah ditanam, Mas Rahmat? Sudah siap, Rahmat. Sudah hidup. Sudah hidup. Sukses selamat. Oke. Apa pesan dan harapan untuk Rahmo Dwi Joko dalam hal, apa namanya, peduli pangan? Sehat selalu untuk Rahmo Dwi Joko. Semangat untuk perkembangan gembili-nya. Terima kasih, Rahmat. Terima kasih, Mas Rahmat. Mas Rahmat ini adalah salah satu umat dari stasi kompleks. Jempolnya, Mas Rahmat. Oke. Inilah gembili yang sudah ditanam oleh Mas Rahmat di rumah retret sindang. Masih rejang lebong. Dan ini contoh umbi yang di atas tanah, dalam tanah. Ini umbi yang terhitung kecil, panjangnya dengan sendok ukuran segitu.